Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah kita ubah dulu notasi sigma di ruas kiri menjadi deretnya. Di sini dimulai dari I sama dengan 1 kita substitusikan, maka rumus tersebut akan menjadi 1 per I-nya diganti dengan 1, berarti di sini 1 dikali, 1 tambah 1 itu 2, 1 tambah 2 itu 3, dan 1 tambah 3 itu 4. Kemudian ditambahkan dengan 1 per, kita sekarang substitusikan I-nya sama dengan 2, berarti di sini 2 dikali 2 tambah 1, 3, dikalikan 2 tambah 2 itu 4, dikalikan dengan 2 tambah 3 itu 5. Dan seterusnya langsung saja kita ke rumus yang terakhirnya ketika I-nya kita ganti dengan N, maka bentuknya akan menjadi 1 per N dikalikan dengan N plus 1, dikalikan dengan N plus 2, dikalikan dengan N plus 3, itu harus sama dengan. Pembilangnya N pangkat 3, tambah 6 N kuadrat, ditambahkan dengan 11 N, dibagi dengan, bentuk yang bawah adalah 18 dikali, N plus 1, dikalikan dengan N plus 2, dan dikalikan dengan N plus 3. Untuk membuktikannya dengan induksi matematika, kita harus melakukan 3 langkah induksi matematika. Langkah yang pertama adalah, kita harus membuktikan bahwa rumus tersebut benar untuk bilangan asli yang pertama, yaitu N sama dengan 1. Kita ganti pada rumus ini, N-nya sama dengan 1, maka kita akan peroleh suku yang pertama ya, pada deret tersebut. Di sini berarti 1 per 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, sama dengan. Kita substitusikan 1 juga ke ruas yang kanan, berarti ini 1 pangkat 3 ditambahkan dengan 6 dikali 1 kuadrat, ditambahkan dengan 11 kali 1. Dibagi dengan, penyebutnya yang sebelah kanan, 18 dikali dengan 1 tambah 1 itu 2, dikali dengan 1 tambah 2 itu 3, dan dikali dengan 1 tambah 3 itu 4. Maka, kita peroleh ruas kiri 1 per, 1 kali 2 kali 3 kali 4 adalah 24. 4, sama dengan, untuk ruas yang kanan, pembilangnya 1 tambah ini menjadi 6, tambah 11 berarti 18. Dibagi dengan, kita tulisnya di sini, 18 kali 2 kali 3 kali 4 adalah 24. 24, maka ini kita coret jadi sama dengan 1 ya, sehingga hasilnya adalah 1 per 24, itu sama dengan 1 per 24. Berarti, terbukti rumus ini benar untuk N sama dengan 1. Langkah kedua pada induksi matematika adalah, kita asumsikan bahwa rumus tersebut benar untuk suatu bilangan asli N sama dengan K. Maka, rumus daerah tersebut bisa kita tulis menjadi, 1 per 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, ditambahkan seterusnya, sampai dengan 1 per, semua Nnya kita ganti dengan K. Ini K dikalikan dengan K plus 1, dikalikan dengan K plus 2, dikalikan dengan K plus 3, sama dengan ruas yang kanannya juga sama. Kita ganti dengan K, berarti K pangkat 3, tambah 6 K kuadrat, ditambahkan dengan 11 K, dibagi dengan 18, dikalikan dengan K. K plus 1, dikalikan dengan K plus 2, dikalikan dengan K plus 3, kita asumsikan bentuk ini adalah bentuk yang benar, rumus yang benar. Maka, langkah yang ketiga dalam induksi matematika, kita harus membuktikan bahwa rumus tersebut juga benar untuk bilangan asli yang berikutnya, yaitu N sama dengan K plus 1. Di mana, dalam rumus pada langkah kedua, untuk ruas kirinya kita tambahkan dengan rumus 1 suku berikutnya, yaitu untuk NK plus 1, dan ruas kanannya kita ubah menjadi K plus 1 semuanya. Kita tulis di sini, 1 per 1 kali 2 kali 3 kali 4, ditambahkan dengan 1 per 2 kali 3 kali 4 kali 5, dan seterusnya, sampai dengan 1 dibagi dengan K dikalikan dengan K plus 1, dikalikan dengan K plus 2, dikalikan dengan K plus 3. 3, ditambahkan dengan, untuk suku berikutnya, suku ke K plus 1, berarti setiap K pada rumus ini diganti dengan K plus 1. Karena keterbatasan ruang penulisan kita, saya akan langsung operasikan, ini menjadi 1 per, K nya menjadi K plus 1, kemudian dikalikan dengan, ini K nya diganti dengan K plus 1, tambah 1 berarti menjadi K plus 2, dikalikan dengan K diganti dengan K plus 1, ditambah 2 berarti menjadi K plus 3, dan yang terakhir adalah, K nya kita ganti dengan K plus 1, ditambah 3 menjadi K plus 4. Ini juga sama, kita sangkan dengan K plus 1, jadi ini menjadi K plus 3, ditambahkan dengan 6, dikalikan dengan K plus 1 kuadrat, ditambahkan dengan 11, dikalikan dengan K plus 1, dibagi dengan, Ini juga sama, kita langsung operasikan ya 18 dikalikan dengan Ini menjadi K plus 1 tambah 1 jadi K plus 2 Dikalikan dengan K plus 1 tambah 2 menjadi K plus 3 Dikalikan dengan K plus 1 tambah 3 Menjadi K plus 4 Kita beralih ke sini Dan kita lanjutkan perhitungan kita Tadi di langkah yang kedua Pada induksi matematika bentuk yang ini Ini adalah Untuk N sama dengan K Kita bisa ganti dengan ruas kanan Pada langkah yang kedua Yaitu kita ganti dengan K pangkat 3 Ditambahkan dengan 6 K kuadrat Ditambahkan dengan 11 K dibagi dengan 18 Dikalikan dengan K plus 1 Dikalikan dengan K plus 2 Dikalikan dengan K plus 3 Ditambahkan dengan Suku ke K plus 1 nya adalah 1 ber K plus 1 Dikalikan dengan K plus 2 Dikalikan dengan K plus 4 Sama dengan Untuk ruas kanan Semua sukunya mempunyai Bentuk K plus 1 Kita faktorkan K plus 1 Dikalikan dengan Dalam kurungnya Ini berarti tinggal K plus 1 kuadrat Langsung kita uraikan ya Menjadi K kuadrat Tambah 2 K Ditambah 1 Itu uraian dari K plus 1 kuadrat Kemudian ditambahkan Dengan 6 Dikali K plus 1 kuadrat K plus 1 nya 1 Difaktorkan Berarti tinggal K plus 1 saja Kita distributifkan langsung Jadi 6 K Ditambahkan dengan 6 Dan yang ini K plus 1 nya Kita faktorkan Berarti tinggal Plus 11 Dibagi dengan Bentuk yang bawahnya Tidak usah Kita uraikan 18 Dikalikan K plus 2 Dikalikan dengan K plus 3 Dikalikan dengan K plus 4 Untuk membuktikan Ruas kiri sama dengan Ruas kanan Kita bisa merubah Ruas kiri menjadi Ruas kanan Atau ruas kanan Menjadi sama dengan Ruas yang kiri Atau Kedua-duanya Diubah Kedalam Bentuk yang sama Itu boleh Dalam hal ini Kita lebih cenderung Memakai cara yang ketiga Ruas kiri Ruas kanan Kita uraikan Kedalam bentuk Yang paling sederhananya Sehingga kita harus Membuktikan bahwa Keduanya Sama Untuk bentuk ruas kiri Supaya Kedua suku ini Kita bisa jumlahkan Berarti penyebutnya Harus sama Untuk bentuk yang pertama Kita kalikan Dengan K plus 4 Dibagi dengan K plus 4 Supaya penyebutnya Kita lihat sama Disini K plus 1 K plus 2 K plus 3 K plus 4 Kemudian disini Ada 18 Berarti yang ini Dikalikan dengan 18 Per 18 Karena penyebutnya Sudah sama Berarti kita bisa Langsung Menulisnya dalam Satu penyebut Dan kita uraikan Untuk pembilangnya Kita distributifkan Yang atas ya Berarti K Kita kali dengan Kesemua ini Menjadi K Pangkat 4 Ditambahkan Dengan 6 K pangkat 3 Ditambahkan Dengan 11 K pangkat 2 Kemudian 4 nya juga Kita distributifkan Menjadi Plus 4 K pangkat 3 Tambahkan Dengan 24 K Kuadrat Ditambahkan Dengan 44 K Dan kemudian Ini 1 Kali 18 Ditambahkan Dengan 18 Ini menjadi Dalam Satu penyebut Yaitu 18 Dikalikan Dengan K Plus 1 Dikalikan Dengan K Plus 2 Dikalikan Dengan K Plus 3 Dan Dikalikan Dengan K Plus 4 Untuk Ruas kanan Ini sama Dengan K Plus 1 Dikalikan Dengan Ini jika kita Sederhanakan Menjadi K K Kuadrat 2K Tambah 6K Ini adalah Plus 8K Kemudian 1 Tambah 6 Tambah 11 Itu menjadi Plus 18 Dibagi Dengan 18 Dikalikan Dengan K Plus 2 Dikalikan Dengan K Plus 3 Dan Dikalikan Dengan K Plus 4 Untuk Ruas kiri Pembilangnya Masih bisa Kita Sederhanakan K Pangkat 4 6K Pangkat 3 Tambah 4K Pangkat 3 Berarti Jadi Plus 10K Pangkat 3 Kemudian Bentuk Kuadrat Ada 11 Tambah 24 Itu Menjadi Plus 35 K Kuadrat Ditambahkan Dengan 44K Ditambahkan Dengan 18 Dibagi Dengan Bentuk Yang Sama Tidak Berubah 18 Dikalikan K Plus 1 Dikalikan Dengan K Plus 2 Dikalikan Dengan K Plus 3 Dan Dikalikan Dengan K Plus 4 Saya Rasa Untuk Ruas Kanan Itu Tidak Perlu Diuraikan Lagi Ini Sudah Bentuk Sederhananya Dan Tujuan Kita Berarti Merubah Ruas Kiri Menjadi Sama Dengan Ruas Yang Kanan Kita Beralih Lagi Ketempat Berikutnya Disini Berarti Ruas Kirinya Untuk Pembilangnya Harus Kita Faktorkan Di ruas Kanan Tidak Ada K Plus 1 Artinya Ini Harus Bisa Dibagi Dengan K Plus 1 Kemudian K K K K K K K Harus Dapatkan Dari Bentuk Pembilang Ruas Yang Kiri Kita Lakukan Pembagian Dengan Cara Horner Langkahnya Masih ingatkah Kalian Dengan Cara Horner Silahkan Dibaca Lagi Di sini Kita Tuliskan Koefisien Kita Fokus Ke Pembilang Dari Ruas Yang Kiri Koefisien Adalah 1 Kemudian 10 Kemudian 35 Kemudian 4 24 Dan 18 Bentuk Ini Akan Kita Bagi Dengan K Plus 1 Berarti Pembuat Nolnya Adalah K Sama Dengan Negatif 1 Di sini Kita Ambil Negatif 1 Satunya Kita Turunkan Kesini 1 Dikali Min 1 Adalah Min 1 Dan Ini Selalu Kita Jumlahkan 10 Tambah Min 1 Adalah 9 Kita Kalikan Lagi Dengan Min 1 Jadi Min 9 Ini Menjadi 26 Dikalikan Lagi Dengan Min 1 Menjadi Min 26 44 Ditambah Min 26 18 18 Dikalikan Dengan Min 1 Adalah Min 18 18 Ditambahkan Min 18 Jadi 0 Jika Di sini Hasilnya 0 Maka Bentuk Polinem Tersebut Bisa Dibagi Dengan K Plus 1 Di sini Pembuat Nolnya Adalah Min 1 Kemudian Karena Tadi Sudah Kita Lihat K K K K K Harus Ada 2 Ini Kita Bagi Lagi Dengan Min 1 Dengan Cara Yang Sama Kita Turunkan 1 1 Dikali Min 1 Adalah Min 1 Ini Dijumlahkan Ini menjadi 8 8 Dikali Min 1 Adalah Min 8 26 Ditambah Min 8 Adalah 18 18 Dikali Min 1 Adalah Min 18 Sini Menjadi 0 Dari bentuk Horner ini, perhitungan Horner ini, kita dapatkan berarti Untuk pembilang pada ruas yang kiri, kita bisa tulis K plus 1 dikalikan dengan K plus 1 dikalikan dengan Ini hasil baginya adalah Untuk yang pertama derajat 4, pangkat tertingginya Kemudian berkurang 1 derajat 3 dan ini menjadi derajat 2 Dan kita tulis 1K Kita tidak usah tulis angka satunya, menjadi langsung K kuadrat Tambahkan, kemudian 8 di sini K ditambahkan dengan 18 Dibagi dengan 18 dikalikan dengan K plus 1 dikalikan dengan K plus 2 dikalikan dengan K plus 3 Dikalikan dengan K plus 4 Dari bentuk ini, K plus 1 dibagi dengan K plus 1 Satunya menjadi 1 Sehingga kita dapatkan Jika K plus 1 di sini hilang Berarti tinggal K plus 1 dikalikan dengan K kuadrat Berbukti Benar untuk N sama dengan K plus 1 Dari langkah induksi matematika tersebut Dapat kita simpulkan bahwa Rumus tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1 Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya